Dalam seri ke-37 ini, didukung oleh para pemain, Benny sebagai Rapangsa, Mogan sebagai Rabanyak, Idris Apandi sebagai Ramaphati, Herman sebagai Prajurit, Yayuk sebagai Gadis, dan Asni Suhastra, Pembawa Cerita. Selamat menikmati. Dua orang manusia berlainan jenis masih sibuk bergumul di tepi sungai, di atas rumput yang basah. Sekarang Prajurit setengah tua benar-benar sudah menyerah. Sementara Gadis berwajah bulat telur, sebenarnya menempuh jalan itu hanya sekedar untuk meloloskan diri. Dia tak ingin dibawa Gemaja Pahit menjadi salah seorang wanita persembahan untuk Sang Prabu Jaya Negara. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya. Dari balik kerimbunan daun-daun talas hutan, muncul sesosok bayangan. Dialah Rapangsa. Rapangsa menggeram dalam hati. Wajahnya merah padam. Dan dia melangkah sambil mencabut pedangnya yang besar dan panjang. Ayolah manis. Aku sudah tidak sabar lagi. Ayolah, mengapa berhenti? Mengapa kau tiba-tiba berubah sedikit dingin? Ini bukan salahku. Kau yang mulai. Kau yang menggiring aku ke tempat ini. Sekarang aku tidak akan berhenti lagi. Aku tidak akan berhenti memelukmu walaupun hanya sekejap. Dan kau tidak perlu ikut Gemaja Pahit. Aku akan mengawinimu sendiri. Aku tidak lelah kau menjadi wanita persembahan untuk Prabu Jaya Negara. Lepaskan. Lepaskan. Kau tidak akan ku lepaskan lagi. Sekarang kau sudah menjadi milikku. Dan malam ini akan menjadi saksi bahwa kau menjadi milikku. Ada. Hentikan. Itu ada. Kau ini ada apa? Kau melihat apa? Ada Tuhan. Ada Tuhan Ropangsa. Prajurit setengah tua itu terkejut bagaikan disingat kalah jengking hutan. Dia puru-puru bangkit dan membalikan tubuhnya. Mulutnya menganggal lebar. Seolah tidak percaya apa yang dilihatnya. Ropangsa berdiri dengan tegar. Dan tangan kanannya menggenggam sebilah pedang terhulus. Maaf Tuhan Ropangsa. Anu. Kau mencari mati prajurit? Apakah kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Ampun. Ampun Tuhan Ropangsa. Gadis ini. Gadis-gadis ini mencoba untuk menggoda saya. Kau tidak usah bicara lagi prajurit. Iya. Perbuatanmu tidak bisa dicontoh. Sekarang juga kau harus mati. Percurit setengah tua itu berkelit ke samping. Begitu pedang Ropangsa menyambar. Dia segera mengkulingkan tubuhnya di atas tanah. Kemudian secepat kilat mengambil pedang yang tergeletak di tepi sungai. Pertarungan sengit segera terjadi. Api prajurit setengah tua itu memang bukan tandingan Ropangsa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pertahanannya sudah kebobolan. Ropangsa berhasil menyarankan pukulan telak di wajah prajurit setengah tua itu. Dan saat berikutnya, pedangnya membabat pinggangnya. Mampus kau, prajurit. Kau tidak bisa diberi kepercayaan. Kau menghina Gusti Prabu Jaya Negara. Kau pikir siapa kau ini? Kurang ajar. Berani sekali kau menjamah wanita yang akan menjadi persembahan untuk Gusti Prabu. Nah, sekarang kau mampus. Kau binasa karena kecerobohanmu dan kebodohanmu. Tuhan, kemana perempuan itu? Kurang ajar. Dia melarikan diri. Prajurit tua itu pasti binasa di tangan Ropangsa. Untung aku segera melarikan diri. Tapi, Ropangsa pasti mengejarku. Aduh, aku harus mencari tempat persembunyian. Kasian prajurit tua itu. Dia menjadi korban. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatanku. Tapi, itu salahnya sendiri. Mengapa dia bisa kubujuk dan kurayuh? Dasar laki-laki, setia hanya permainan kata-kata. Tidak ada buktinya. Tidak ada kenyataannya. Kalau dia setia kepada keluarganya, dia pasti akan selamat. Salahmu sendiri. Dia pikir aku benar-benar menyukainya. Jiji aku mendengar suaranya. Mau muntah rasanya aku mencium bau keringatnya. Perutku jadi mual. Aku sudah semakin jauh dari tenda perkemahan. Aku pasti akan selamat. Dan aku akan membuat terkejut ayah serta ibuku. Mereka pasti akan gembira sekali melihat kedatanganku. Nah, itu ada sebuah gua kecil. Aku akan bersembunyi di sana. Sampai prajurit-prajurit Majapahit itu berangkat. Setelah nanti keadaan benar-benar aman, baru aku akan pulang ke desa kelahiranku. Baru saja gadis itu selesai berkata di dalam hati. Baru saja dia melangkah beberapa tindak. Tiba-tiba sebuah bayangan melompat ke hadapannya. Kau bodoh sekali. Sekalipun kau dapat kembali ke desa kelahiranmu. Kami masih bisa datang untuk mengambilmu. Dan mengobat ablik seluruh desamu. Kau tahu sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Dengan penguasa seluruh Majapahit. Maafkan. Maafkan saya, Tuhan Rapansa. Saya... Saya menyerah. Sudah terlambat. Kau membuat hatiku kesal. Dan sekarang kau akan menanggung akibatnya. Kau tahu apa ini? Hmm? Pedangku ini masih bau darah prajurit bodoh itu. Lihatlah. Darahnya masih menempel di ujung pedang. Dan darahnya akan kucampur dengan darahmu. Oh. Jangan, Tuhan Rapansa. Saya masih ingin hidup. Saya jangan dibunuh. Oh, Tuhan Rapansa. Saya tahu. Saya dapat melihat. Tuhan adalah seorang prajurit sejati. Tuhan sama sekali jauh berbeda dengan prajurit setengah tua itu tadi. Tuhan jauh lebih perkasa. Dan di samping itu, Tuhan juga lebih mudah. Mau apa kau? Hawas. Jangan main-main dengan Rapansa. Tidak, Tuhan. Saya tidak main-main. Saya bersungguh-sungguh. Tuhan Rapansa. Tuhan Rapansa. Kalau saja Tuhan menghendaki, Tuhan dapat mengambil diri saya. Saya akan menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan. Saya rela. Dan saya terus terang. Saya juga menyukai Tuhan Rapansa. Gelacur murahan. Kau sudah menyebabkan kematian seorang prajurit. Dan sekarang ini, kau berani mengulanginya dengan Rapansa. Hah? Kau tidak akan berhasil. Aku tidak sudi menjama tubuhmu. Ya, saya memang seorang gadis desa. Saya tidak akan secantik gadis-gadis kota. Mungkin saya tidak memenuhi selera Tuhan Rapansa. Tapi sekali lagi, saya ingin menawarkan diri saya. Janganlah saya dibunuh, Tuhan. Dan untuk itu, saya akan membayar dengan mahal. Saya akan menyerahkan seluruh milik saya kepada Tuhan. Ambillah, Tuhan. Ambillah milik saya yang paling berharga. Ayolah, Tuhan Rapansa. Tuhan tidak perlu berpikir dua kali. Saya bersungguh-sungguh. Dan saya berjanji, tidak akan membocorkan peristiwa ini kepada siapapun juga. Saya akan menyimpan rahasia ini untuk kita berdua. Bagaimana, Tuhan Rapansa? Kau memang pelacur murahan. Kau... Kau pintar sekali merayu laki-laki. Hah, apa kau sudah mempunyai pengalaman yang cukup? Oh, Tuhan Rapansa. Saya hanya ingin menyelamatkan jiwa saya. Saya masih ingin hidup. Dan untuk itu, saya rela menyerahkan mahkota kewanitaan saya ke dalam genggaman tangan-tangan Tuhan Rapansa yang berkasa. Ayo, Tuhan. Silahkan. Gadis cantik berwajah bulat telur itu mendekati Rapansa. Rapansa mundur selangkah. Gadis itu mengejar. Dan sekarang dia sudah berani menjamah dada Rapansa. Kemudian naik ke atas lehernya. Rapansa menggigit bibirnya. Sebenarnya hatinya tergetar juga. Bisikan-bisikan lembut. Sentuhan-sentuhan lembut jari cemari gadis itu benar-benar membuat hatinya terlena. Tapi mendadak Rapansa menolak tubuh gadis itu dan mencampakannya ke atas rumput. Tuhan Rapansa, mengapa? Mengapa Tuhan membanting saya? Bukankah Tuhan... Bukankah Tuhan ingin memiliki diri saya? Kasar perempuan lacur. Dengarkan. Kau boleh mengelabui mata prajurit pengek itu. Kau boleh memperdaya dia. Kau boleh mempermain-mainkannya. Tapi kau tidak akan dapat mengerjakan hal yang sama untuk Rapansa. Kau pikir siapa aku ini? Hah? Nah, sekarang rasakan. Mampus kau! Rupanya kami telah salah memilih. Rupanya kau adalah seorang pelacur murahan. Kalau saja kau kami bawa ke Majapahit, kau pasti hanya akan mengecewakan hati Gusti Prabu. Karena itu, lebih baik kau mampus di tangan Rapansa. Nah, selamat malam anak manis. Sekarang kau boleh bersenang-senang dengan prajurit bodoh itu di alam bakal. Terang ajar! Perempuan itu telah membawa korban salah seorang prajurit kita. Prajurit bodoh itu pantas mati Rabanyak. Dia hanya akan mencemarkan citera prajurit Majapahit. Dia pantas dibunuh. Aku sendiri tidak tahu. Dia sudah lama menjadi anak buahku. Dia sudah mempunyai keluarga. Dia sudah mempunyai anak istri. Dan selama ini, dia tetap setia kepadaku. Dan selalu menjalankan perintahku dengan baik. Tapi mengapa tiba-tiba dia menjadi prajurit bodoh? Mau saja dia dipermainkan perempuan lacur itu? Iya. Sebenarnya sayang sekali. Tapi aku memang tidak bisa mengampuni kesalahannya Rabanyak. Aku tidak ingin kewibawaanku sebagai pimpinan merosot. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Aku juga sudah mempunuhnya. Dia pun pantas mati. Dia bermaksud melarikan diri. Nampaknya begitu. Kalau dia berhasil melarikan diri. Wah. Dia pasti akan mengobrol cerita yang dapat mencemarkan nama baik Gusti Prabu. Dia pasti akan mengoceh di mana-mana. Apakah dia sudah jelas-jelas mati? Lehernya hampir putus Rabanyak. Wah. Dia sudah jelas mati. Wanita itu sudah kotor. Kita tidak mungkin membawanya kemajabahit. Untuk kita persembahkan kepada Gusti Prabu. Kalau begitu. Kita hanya akan membawa empat orang gadis. Apakah ini cukup? Aku khawatir Gusti Ramapati akan kecewa sekali. Iya. Mau bagaimana lagi? Kita sudah berusaha. Aku sendiri menjadi kikuk menjalankan tugas seperti ini. Kita sudah terlatih menjadi prajurit. Tapi tiba-tiba. Kita mendapat tugas mencari wanita-wanita cantik. Tugas seperti ini terasa aneh. Mungkin kita bukan orang yang tepat Rabanyak. Iya. Kalau begitu sudah lah. Ayo kita teruskan perjalanan. Kali ini kita akan terus berjalan tanpa berhenti. Sampai ke kota Raja Majapahit. Ayo. Bungkar tindak-tindak. Kita berangkat ke Majapahit. Kita teruskan perjalanan. Terima kasih telah menonton! Rabanyak dan Rabangsa berikut rombongannya kembali meneruskan perjalanan. Mereka menempuh perjalanan melewati tepian sungai berantas. Rabanyak memutuskan untuk tidak istirahat lagi. Sementara itu keempat orang gadis duduk terguncang-guncang di dalam kerobak kuda. Mereka semuanya nampak lesu, lesu dan lelah. Setelah melewati sebuah kaki bukit kecil, pagi harinya mereka sudah memasuki kota Raja Majapahit. Rabanyak dan Rabangsa membawa rombongannya memasuki alun-alun istana Majapahit. Mereka langsung menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Kerobak kuda berhenti di bawah pohon rindang, di depan rumah kediaman Ramapati. Sementara Rabanyak dan Rabangsa menghadap pembesar kerajaan Majapahit itu di ruangan pendopo. Ayo Rabanyak, Rabangsa, duduklah dengan enak. Iya, Gusti Ramapati. Sudah cukup lama juga kalian meninggalkan Majapahit. Kalau tidak salah hampir empat puluh hari lamanya. Benar, Gusti. Kami mengadakan perjalanan keliling menjelajah desa. Baik desa-desa pedalaman ataupun desa-desa pantai. Untuk menjalankan perintah Gusti Ramapati. Bagus, bagus itu. Berapa orang gadis dapat kalian kumpulkan? Ampun, Gusti. Kami hanya dapat membawa empat orang gadis. Empat orang gadis? Kalian pergi hampir empat puluh hari lamanya. Dan kalian kembali ke Majapahit hanya dengan membawa empat orang gadis? Buduh sekali. Kalian ini bekerja atau berdarmawisata?